Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mencatat sebanyak 13 ahli waris nelayan telah melakukan pengajuan klaim program asuransi nelayan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Seksi Sarpres Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Nelayan DKP Pati, Tariyadi mengatakan, hingga saat ini dana klaim belum bisa dicairkan lantaran ahli waris belum melengkapi persyaratan administrasi klaim asuransi. Tariyadi menyayangkan hal tersebut menurutnya regulasi klaim asuransi di BPJS lebih rumit dibandingkan mitra asuransi terdahulu. Adapun syarat administrasi juga dinilai menyulitkan ahli waris untuk mendapatkan haknya. Dari 13 klaim, ia mengaku baru 6 saja yang sudah lengkap administrasinya, itu pun belum bisa dicairkan karena masih ada proses lebih lanjut. Ia menerangkan jika sebelumnya administrasi klaim asuransi nelayan cukup dengan menyertakan KTP, Kartu Asuransi, Surat Kematian dari Pemerintah Desa dan Kronologi Kejadian, melalui BPJS Ketenagakerjaan persyaratan tersebut ditambah. Dalam pengajuan klaim, istri ahli waris harus mengganti status pernikahan kartu tanda penduduknya dari kawin menjadi janda meninggal. Ada juga syarat mengurus akta kematian, melampirkan surat nikah hingga bukti laporan kematian dari desa. Karena rumitnya persyaratan untuk membantu ahli waris mengurus klaim, DKP Patim meminta Ketua Kelompok Nelayan mendampingi ahli waris dalam mengurus administrasi. Dari kasus tersebut, Tarwadi berharap pihak BPJS meringkas regulasi pengajuan klaim asuransi agar para ahli waris cepat mendapatkan haknya. Terima kasih telah menonton!